Oke dan disini langsung saja kita coba ke tutorialnya guys dan disini pukul 1.02 Oke udah masuk 0.3 dan langsung saja kita coba buka swipe backupnya kita klik continue with account terus izinkan di storage seperti ini kalian catang aja checklist seperti itu Oke dan izinkan untuk akses rootnya guys ya buat the page yang root seperti itu Oke dan setelahnya kita coba buka zrshipper kita izinkan dulu Oke dan kita cari file yang sudah kita download tadi dan disini gua taruhnya di kartu SD seperti itu Nah dan disini kita cek dulu untuk file swipe backupnya apakah masih bagus apa enggaknya Kita coba salin dan taruh ke storage langsung di luar aja guys ya Kita cek dulu oh disini enggak nyampe kayaknya ya Oke kita coba extract ulang aja guys disini Kita coba kembali ke kartu SD Oke kartu extraitnya kita coba ulang extract Oke dan disini udah hampir selesai guys ya Dan langsung saja kita cek kita coba salinkan kembali dan taruh aja langsung ke storage di luar aja guys Lakukan ke semua file lalu klik ganti dan tunggu hingga prosesnya selesai Oke jadi langsung saja disini kita sudah coba copykan file-nya langsung saja kita beralih ke swipe backup seperti itu Oke kita coba reload kembali untuk aplikasinya swipe backupnya sampai muncul di aplikasi abangnya Karena kartu extraitnya seperti ini kita langsung restore dan X datanya kalian centang langsung di restore seperti itu Semoga jelas guys ya nanti kita coba linkerin Dan tunggu hingga prosesnya selesai Oke kita tunggu Nah dan disini sudah selesai Get down Langsung saja kita coba jalankan bangnya launch Oke tunggu sebentar kita lihat jamnya dulu Masih di jam 1 dan 11 Oke jadi kalian bisa ikutin ini tutorial ya Sekaligus kita coba review dan Gimana sih bang cara menjalankan model majis enchantment performance di 2.2 next yang akan upload Oke kita tunggu disini guys ya sampai dengan selesai Nah dan oke disini sembari nunggu ya kan kita coba langsung jalankan aja lewat aplikasi termo Kita keluarkan dulu saya backupnya Dan disini kita coba ketikkan su dulu guys ya su seperti ini Oke kita masuk lagi ke kartu extrait agak lambat guys karena termo gua disini Kita masuk ke kartu extrait kembali Oke kayaknya ini mungkin kalian udah bisa lihat guys ya Dan disini kita udah berhasil masuk Sobahanallah ngelag banget Ya kayak gini lah guys kalau kita belum setting ke mode performa ya guys ya Oke jadi kita jalankan ketikkan aja su izinkan akses route nya Seperti itu dan kita coba ketikkan M2 ya guys ya Karena disini kita mau ngelog CPU nya di schedule till Kita masuk lagi ke kartu extrait Oke dan disini belum ke mode clock speed nya di lock Oke kita coba mainkan dulu dan disini mungkin kalian udah bisa lihat Gimana ngelag nya ini guys subhanallah Allah akbar Hmm mamam tuh Oke mungkin karena grafiknya masih di rata kanan guys ya Kita coba turunin dulu Di medium Atau enggak ya rata kiri aja Gak usah medium guys Oke kita kembali ke ethermog M2 langsung saja kita enter Agak sulit guys ya Soalnya disini mediatek Dan disini dia lagi proses Menjalankan script nya guys ya Di schedule till Biar bisa ngelog di schedule till Untuk clock speed nya tersendiri Clock speed CPU guys ya tepatnya Nah dan disini kayaknya udah selesai Jadi selanjutnya kita coba klik pullkan Lalu kita masuk lagi ke kartu extrait Kita ingin mencoba render pullkan guys ya Kita coba dulu yang sebelumnya ini Sebelum kita beralih ke pullkan guys Dan kita aktifkan dulu untuk perp mount di FKM Kita lihatkan untuk little dan big nya Dan RAM nya Oke jadi seperti ini untuk rata kirinya tersendiri Mungkin kan udah bisa lihat Oke dan setelahnya kita coba Cari map yang ringan rendernya guys ya Yang agak ringan Oke dan kita kembali ke ethermog Sebentar Langsung kita enter aja bang Nah dan disini gue mencoba untuk render pullkan ya guys ya Karena disarankan untuk developernya memakai render pullkan Oke dan disini langsung saja kita coba Untuk bermain di map rendah ya guys ya Map rendernya yang agak ringan lah Seperti itu Wih di disini mah keren banget guys Kalian mungkin udah bisa nilai ya Betapa enaknya ini Tuh Dan disini gue lupa untuk menampilkan IPS nya guys ya Mungkin buat kalian yang nantinya penasaran Gimana kelanjutannya Abangnya bisa nonton gue lab Setiap malam bang ya Setiap hari Untuk card x-ray tersendiri Disitu gue memperlihatkan Gimana sih bang Dasar-dasarnya Kalau menjalankan model magis ini Tuh Kalau gue nilai sih disini 30 EPS Dapet sih guys Cuman ya overlaynya gak gue aktifin Next lah Kita aktifin Oke dan disini kita coba cek dulu Untuk Disable thermalnya Dan kalian bisa langsung bisa download Nanti di deskripsi ini Nanti di deskripsi ini bang ya Ada pun Untuk passwordnya Kalian bisa download di Telegram untuk file nya Dan passwordnya kalian cari disini Tuh stop it semua kan guys Jadi disini Memang-memang Full performa ya guys ya Full power Kata just no limit Oke jadi langsung saja Sudah kita lihatkan juga Untuk disable thermalnya Dan berhasil juga Oke Kita coba Lanjutkan Neng 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 Oke mungkin kalian udah bisa nilai ya guys ya Sampai disini Di Helio G95 Gue Di Poco M5S Dan GPU Mali Di G76 Bang ya G76 Apakah punya kalian Lebih bagus Daripada punya gue Kalian bisa komen di bawah Ada pun Kalau punya gue lebih bagus Ya kalian komen juga Seperti itu Kalian tinggal compare-in aja ya guys ya Dengan The face nya kalian Yang mungkin Hampir sama Seperti gue ya guys ya Misal di Redmi Note 10S Dan Redmi Note 11 SE Banyak Kalau gak salah Oke lah Kalau udah sampai sini Itu rendernya Udah Berat ya guys ya Agak berat Dan memang ini game Kayaknya buat 8 Gen 2 Cocoknya Soalnya banyak HP Yang gak compatible guys Semacam Di 860 855 Padahal adrenonya tinggi loh 630 Dan 640 Bayangin nih HP kentang Mediatek Bayangin aja Cocok Masih bisa ngangkat Udah bersyukur Dapet segitu Oke dan sekarang Kita coba Map Yang Agak ringan Bang ya Rendernya Dan disini Kita coba Ke desa Dan disini Mungkin kalian bisa lihat Gue Nyetirnya Agak enak Seperti di Cuplikan awal Gue masih bisa menghindar Dan karena Ini mobil juga Gak Lumayan cepat Seperti itu Tuh Mobil jadul guys Oke lah Sampai disini Mungkin kalian Udah bisa nilai Dan Bandingin Dengan DPS nya kalian Yang belum non root Dan root Oke Nah ada pun untuk tutorialnya Tadi di Menit-menit awal Kalian bisa perhatikan Gimana cara installnya Sebenarnya itu Bukan cara install Lebih tepatnya Ya gue coba Coba aja Kadang ya Gagal Kadang ya bisa Oke lah Tuh Gue nyetirnya Enak kan Kalau rendernya Enak juga Kalau di kota Auto nge-lag juga Guys Tapi setidaknya Kita berusaha Guys Memanimalisir Frame drop Ataupun Nge-preach Oke lah Kita perlihatkan lagi Disini Kita coba Tab dulu Tab lain Nah nih Kita perlihatkan Nah Seperti itu Oke lah Dan kita coba Perlihatkan Dan disini Tepat dipukul 1 lewat 19 Ya bang ya Dari Jam 1 lewat 02 Kita recordnya Kita coba Perpendek Oke lah 20 23 23 24 27 28